Pasar Janglot di Kabupaten Seragen terbakar. Kobaran api baru berhasil dipadamkan sekitar 5 jam kemudian. Namun 57 kios bersama barang dagangan ludes. Kebakaran pasar Janglot di desa Katelan, kecamatan Tangen, Kabupaten Seragen, terjadi mulai sekitar jam 11 malam. Saat itu, ada seorang warga yang melihat kepulan asap membubung tinggi dari dalam sebuah kios. Warga segera melaporkan hal ini ke petugas jaga pasar. Dengan dibantu warga, petugas pasar berusaha memadamkan api. Namun api terus membesar dan berkobar. Karena di dalam pasar dan kios banyak terdapat barang yang mudah terbakar. Untuk itu, petugas pasar segera mendatangkan 8 unit pemadam kebakaran dan 4 unit tangki dari PMI. Meski demikian, api terus membesar dan merembet ke kios lain. Agar api tidak merembet ke rumah penduduk, petugas pemadam kebakaran segera melokalisir. Setelah petugas berjibaku, sekitar 5 jam kemudian kobaran api bisa dikuasai. Dan tidak lama kemudian berhasil dipadamkan. Namun 57 kios beserta barang dagangan milik para berdagang sudah ludes terbakar. Dari hasil penyelidikan sementara yang dilakukan petugas Polres Ragen, sumber api penyebab kebakaran akibat arus pendek atau konsleting listrik dari salah satu kios. Meski demikian, petugas Polres Ragen masih terus menyelidiki penyebab kebakaran pasar ini. Sejumlah warga dan pedagang akan segera dimintai keterangan. Terus kerugian sampai berapa ini Pak? Kerugian saya kurang tahu. Informasinya sampai 4 miliar lebih gitu? Saya enggak tahu Pak ya masalah itu. Kerugian akibat kebakaran ini, baik yang dialami pemerintah Kabupaten Ragen maupun pedagang, mencapai sekitar 4,6 miliar rupiah. Agar tetap bisa berjualan, para pedagang berharap pemerintah Kabupaten Ragen membuatkan pasar darurat. Dari Ragen, Joko Biroso, ANews melaporkan.